Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke Cops, remember that you'll never walk alone. Mossalah dan trio Brazil bisa absen di bulan September karena aturan FIFA. Batu kerikil kecil sepertinya akan mengganggu perjalanan Liverpool mengarungi Premier League 2021-2022. Pada bulan September nanti, mereka terancam tak bisa diperkuat oleh empat pemain bintangnya. Langkah perdana The Reds sudah dimulai pada akhir pekan kemarin. Pertandingan melawan Norwich City yang digeler di Carroll Road berhasil dimenangkan James Milner dan kawan-kawan dengan skor telak 3-0. Hasil ini seolah menunjukkan bahwa Liverpool siap untuk merebut tahta juara Premier League lagi seperti di musim 2019-2020. Namun, meraih titel Premier League tidaklah mudah. Liverpool bahkan sudah harus bersiap menghadapi batu kerikil yang menantinya di bulan September nanti. Batu kerikil ini punya kaitan erat dengan regulasi yang ditetapkan FIFA. Pada awal tahun ini, FIFA menghentikan aturan yang membolehkan klub untuk mencegah pemainnya ikut laga internasional kalau masih ada regulasi terkait pembatasan perjalanan atau karantina lima hari setelah kembali ke klub. Artinya, Liverpool tidak lagi punya wewenang untuk menahan para pemainnya memperkuat negara masing-masing. Bukan masalah seharusnya kalau mereka tidak memiliki pemain yang asalnya dari luar benua Eropa seperti Brazil atau Mesir. Kedua negara tersebut masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris terkait perjalanan antar negara. Sebagai informasi, orang yang tiba dari negara daftar merah diharuskan untuk menjalani proses karantina selama 10 hari. Pekan internasional terdekat akan digelar bulan September. Brazil akan menjalani tiga pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Sonmebol, di mana yang terakhir dilangsungkan pada tanggal 10 September 2021, tiga hari sebelum The Reds bertemu Leeds United. Tiga pemain Liverpool diakini akan memperkuat Brazil pada laga tersebut yakni Roberto Firmino, Fabinho, dan juga Alison Becker. Mengingat sedikitnya jeda waktu antar laga, mereka dipastikan tak akan ikut serta kalau mendapat panggilan dari Brazil. Regulasi karantina juga akan menghalangi ketiganya tampil saat Liverpool bertemu Crystal Palace di Premier League. Pada laga pertama fase grup Liga Champions dan mungkin babak ketiga FA Cup. Hal yang sama juga berlaku buat Mo Salah yang kemungkinan akan dipanggil oleh tim Nas Mesir. Musim depan, Liverpool akan atur ulang budgetnya demi rekrut Mbappé. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan mengatur ulang budget gajinya agar bisa memboyong Kylian Mbappé dari PSG musim depan. Liverpool sering dikaitkan dengan Mbappé. Pemain Perancis itu dianggap bakal cocok bermain di squad asuhan Jurgen Klopp tersebut. Mbappé punya kecepatan dan skill olah bola yang menawan. Ia disebut bisa jadi pengganti Sadio Mane atau Mohamed Salah di masa depan. Kans Liverpool untuk memboyong Mbappé sendiri disebut terbuka lebar. Pasalnya ia sering menebar kode bersedia untuk gabung The Reds. Liverpool sempat pernah disebut menjadi salah satu tim yang akan bertarung memperebutkan tanda tangan Kylian Mbappé. Terlebih setelah mereka mendapat sponsor aparel baru. Namun setelah itu, gosip yang mengaitkan Mbappé dengan Liverpool meredah. Tapi sekarang spekulasi itu muncul kembali. Liverpool disebut siap bertarung untuk merekrut Mbappé pada musim depan. Kabar itu dilansir oleh Transfer Window Podcast. Mereka menyebut Liverpool akan mengatur ulang budgetnya agar bisa merekrut Mbappé. The Reds juga diklaim bakal merenggangkan batasan gajinya agar bisa memberikan ruang bagi pemain 22 tahun tersebut. Liverpool disebut terjun dalam pemburuan Mbappé karena ia bisa direkrut secara gratis musim depan. Kontraknya di PSG memang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Kylian Mbappé diakini akan terus bertahan di PSG. Pasalnya, klub itu baru saja merekrut Lionel Messi. Akan tetapi kemudian ada spekulasi bahwa Mbappé akan tetap cabut dari PSG. Ia disebut mengagendakan pertemuan dengan Presiden PSG pekan ini. Dalam pertemuan itu, Kylian Mbappé akan meminta PSG bersedia melepasnya pada musim panas ini ke Madrid. Ia juga disebut tak bersedia menaikkan kontrak baru di Parc de Princes. Resmi, Liverpool pinjamkan Ben Davies ke Sheffield United Raksasa Inggris Liverpool secara resmi menyampaikan kabar kepergian Ben Davies ke Sheffield United. Pemain berumur 26 tahun tersebut akan bermain di Bramall Lane sepanjang musim 2021-2022 dengan status pinjaman. Davies sendiri masih bisa dikategorikan sebagai anak baru di Anfield. Sebagai mana yang diketahui, Liverpool merekrutnya dari Preston North End pada awal bulan Februari lalu dengan mahar yang dikabarkan mencapai 1,1 juta pounds. Harapannya, Davies bisa membantu Liverpool yang tengah mengalami krisis peklantaran Virgil van Dijk dan Joe Gomez cedera panjang. Sayangnya, ia tak mampu memanfaatkan peluang emas untuk merebut tempat di starting 11. Sejak didatangkan dari Preston North End, Davies tak pernah diberikan kesempatan unjuk gigi oleh Jurgen Klopp. Dan sudah pasti, kesempatan itu tak akan datang lagi di musim 2021-2022 karena van Dijk dan Joe Gomez telah pulih. Satu-satunya jalan terbaik buat perkembangan Davies adalah dengan pindah ke klub lain. Ia pun resmi bergabung dengan Sheffield United pada hari Selasa 17 Agustus 2021 dini hari. Kesepakatan peminjaman ini melibatkan biaya sebesar 500 ribu pounds yang harus dibayarkan Sheffield ke Liverpool. Klub berjulut The Blades tersebut juga akan membayar penuh gaji yang Davies terima selama terikat kontrak dengan The Reds. Sebelum kesepakatan tercapai, diketahui bahwa Ben Davies juga mengundang ketertarikan dari klub lain seperti Celtic dan Bournemouth. Namun pada akhirnya, Sheffield keluar sebagai pemenang dalam perburuan tanda tangannya. Hasrat Sheffield untuk memiliki Ben Davies dalam skuadnya terbilang besar. Sang pelatih Slavisa Jokanovic diketahui sebagai penggemar berat Davies. Dan Liverpool meyakini Sheffield adalah tujuan yang tepat buat sang pemain. Seperti bukan habis cedera, comeback Virgil van Dijk istimewa. Tak cuma kemenangan yang didapat Liverpool saat menghadapi Norwich City, The Reds bisa tersenyum lebar melihat aksi comeback Virgil van Dijk dari cedera panjangnya. Liverpool menghadapi Norwich di Carroll Road Sabtu 14 Agustus 2021 malam waktu Indonesia Barat. Sempat kesulitan mencetak gol di awal laga, Liverpool membuka keunggulan di menit ke-27 lewat Thiogo Jota. Pada babak kedua, Liverpool menambah dua gol lagi di menit ke-65 lewat Roberto Firmino dan Mohamed Salah di menit ke-74. Kemenangan 3-0 dibawa pulang dan ini jadi start bagus Liverpool untuk bersaing di papan atas. Yang lebih mengembirakan dari kemenangan ini adalah kembali beraksinya van Dijk di barisan belakang. Pasalnya van Dijk begitu dirindukan oleh Liverpool usai absen panjang karena cedera ligamen lutut. Tanpa kehadiran van Dijk, Liverpool sempat kesulitan dan pertahanannya mudah ditembus. Di laga comebacknya ini, van Dijk mencatatkan 92 kali sentuhan pada bola. Terbanyak di antara pemain lain, lalu menyelesaikan 79 passing dari 85 percobaan. Tiga kali memenangi duel udara dan empat kali sapuan. Performa van Dijk seperti tidak menunjukkan bahwa dia baru saja kembali dari cedera panjang. Ini tentu jadi kabar baik bagi Liverpool yang punya catatan bagus jika van Dijk tampil. Di catat opta, Liverpool meraih 73 kemenangan dari 96 pertandingan bareng van Dijk. Rasio 76 persen itu adalah yang terbaik di antara pemain lain di Premier League. Luar biasa, ini laga yang sulit. Kelihatannya mudah ya, bisa menang 3-0. Tapi menjelang akhir pertandingan, kami malah menyulitkan diri sendiri. Mungkin karena kami kelelahan, mungkin kami bisa melakukannya lebih baik. Kami akan mencari tahu penyebabnya. Tapi bisa kembali bermain bareng mereka, saya cuma berharap bisa terus bermain dan kita lihat seperti apa ke depannya. Saya butuh waktu bermain yang banyak, tapi manajer tahu itu. Ini awal yang bagus dan kami punya waktu pemulihan untuk pekan depan. Kami akan mencari tahu penyebabnya. Kami akan mencari tahu penyebabnya.